Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Ida Bagus Budianto Dalam mata kuliah pengantar multimedia untuk pendidikan fokasi berkelanjutan Di satu multimedia politenity edisi Bandung Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang Teks, gambar, dan grafik Ada beberapa jenis-jenis teks Yang pertama disebut dengan plain text atau unformatted text Teks merupakan data dalam bentuk karakter atau huruf Teks dalam hal ini adalah kode ASCII Yaitu singkatan dari American Standard Code for Information Interchange Dimana bilangan ASCII ini, kode ASCII ini Merupakan rangkaian dari bilangan binar yang terdiri dari 7 bit bilangan binar Sehingga kombinasi ini membentuk angka dari 0 sampai 127 Yang menghasilkan beberapa jenis karakter Kita lihat contoh-contoh jenis karakter yang ada dalam bilangan ASCII Di sini ada tabel yang ada kolom kiri dan kolom atas di barisnya Maka di sini ada disebut dengan bit dari bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, dan bit 4 Yang bagian atas bitnya mulai dari bit 5, 6, dan 7 di sini Nah kita lihat di sini cara membacanya Untuk huruf A Kita lihat di sini ada huruf A Huruf A besar di sini Merupakan rangkaian dari angka Kita membacanya dari yang atas dulu Di sini ada A dari bagian atasnya Yaitu angka 1, 0, 0 Berarti dia digit ke 7-nya adalah 1, ke 6-nya 0, ke 5-nya 0 Kemudian berikutnya pada bagian sampingnya di sini Yaitu digitnya merupakan 0, 0, 0, 1 Sehingga huruf A besar ini merupakan rangkaian dari Angka binar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 Contoh yang berikutnya huruf A besar Kita lihat huruf A besar ada di bagian bawah di sini Maka huruf A besar ini merupakan rangkaian dari angka yang bagian atasnya adalah di sini 1, 0, 0, 0 Kemudian di bagian sampingnya adalah 0, 1, 0, 1 di sini Sehingga membentuk huruf A Contoh yang lain angka 5 misalnya Kita lihat di sini ada angka 5 Maka angka 5 ini pada bagian atasnya Dari dari angka 0, 1, 1 Kemudian di bagian sampingnya di sini adalah 0, 1, 0, 1 Maka rangka ini membentuk huruf 5 Nah contoh jenis plain text adalah pada saat kita mengetikkan menggunakan notepad Yaitu yang menjadi file txt Text file ini tidak tereskripsi Tidak mengandung informasi yang terakum di dalamnya Seperti informasi jenis fontnya, jenis hurufnya Juga tidak mengandung link Serta inline image Kemudian jenis text yang berikutnya adalah formatted text atau text format Atau sering juga disebut dengan RTF Di sini sering karakter format yang telah didefinisikan Contoh risk text adalah pada saat kita mengetik menggunakan wordpad Yang menghasilkan file beratensi RTF Pada wordpad, plain text telah diformat Sedemikian rubah dengan menggunakan aturan atau tag atau tanda Tertentu sehingga text tersebut dapat dibuat bold atau tebal, italic atau miring Kemudian underline atau bergaris bawah Dapat juga diberi warna atau diganti jenis hurufnya dan lain-lain Contohnya seperti ini The quick brown fox jump over the lazy dog Di sini kita lihat bentuknya bermacam-macam The diberi huruf tebal quicknya, italic atau miring brownnya Dia bisa garis bawah, kemudian foxnya ganti huruf dan tebal Kemudian jumpnya biasa, overnya diberi garis Lazy dog bisa tebal dan miring dan sebagainya Ini merupakan contoh jenis text yang RTF Contoh yang lain seperti kalimat di bawahnya Maka ini juga ada informasi warna, informasi ketebalan huruf Kemudian yang miring dan sebagainya Ada dua jenis format text di sini Yaitu yang pertama bitmap font Seperti contohnya Kemudian yang berikutnya adalah outline font di sini Yang berikutnya ada hypertext Hypertext ini dikenalkan oleh Ed Nelson pada tahun 1965 Hypertext adalah text yang memiliki fasilitas linking Atau bisa mengacu kepada informasi yang lain Contoh hypertext di sini Contohnya adalah HTML atau Hypertext Markup Language Kemudian contohnya adalah XML yaitu Extensible Markup Language HTML di sini merupakan standar bahasa yang digunakan untuk menampilkan dokumen pada web Yang bisa kita lakukan dengan HTML yaitu Kita bisa mengontrol tampilan dari web page dan kontennya Kita juga bisa mempulikasikan dokumen secara online sehingga bisa diakses dari seluruh dunia Kemudian dengan HTML kita bisa membuat online form Yang bisa digunakan untuk menangani pendaftaran transaksi secara online dan sebagainya Dalam HTML kita juga bisa menambahkan objek-objek seperti image, audio, video dan juga java upload dalam dokumen HTML Kemudian HTML juga mendukung link Yaitu sebuah hubungan dari satu dokumen ke dokumen yang lain Antara dokumen Link pada umumnya berwarna biru dan jika sudah pernah diklik akan berwarna ungu Yang berikutnya adalah XML Dia memiliki keunggulan dan keuntungan antara lain sebagai berikut Yang pertama, simple Karena XML tidak serumit HTML Seturnya jelas dan sederhana Kemudian intelijen Karena XML mampu menangani berbagai kompleksitas markup yang bertingkat-tingkat Kemudian portable Karena XML ini memisahkan data dan presentasinya Kemudian fast Karena pencarian menggunakan XML ini sangat cepat Kemudian extensible Dapat ditukar atau digabung dengan dokumen XML yang lain Kemudian juga linking XML dapat melakukan linking yang lebih baik daripada HTML Bahkan dapat melink satu atau lebih poin dari maupun luar data Yang berikutnya adalah maintenance XML mudah untuk diatur dan dipelihara Karena hanya berupa data, style sheet dan link terpisah dari XML Berikutnya gambar atau image Gambar atau image merupakan suatu representasi spasial dari suatu objek Dalam pandangan dua dimensi atau tiga dimensi Menurut Yuki Bedia URG Image picture is an artifact that reproduces the likeness of some subject Usually a physical object or a person Artinya bahwa image atau gambar adalah sesuatu yang di-mereproduksi ulang Gambar adalah sesuatu semacam subjek Sebuah subjek yang biasanya berupa objek fisik maupun manusia Gambar dua dimensi ini bisa berasal dari kamera Dari kaca, dari lensa, atau dari teleskop Gambar digital merupakan suatu fungsi dengan nilai-nilai yang berupa intensitas cahaya Pada tiap titik pada bidang yang telah dikuantisasikan Yaitu yang diambil sampelnya pada interval diskret Titik di mana suatu gambar disampling disebut sebagai picture element Atau sering disebut dengan pixel Nilai intensitas warna pada suatu pixel disebut dengan grey scale level Kita lihat disini jenis-jenis level grey scale-nya Pertama satu bit Maka untuk grey scale yang mempunyai level satu bit Dia hanya mempunyai dua nilai yaitu 0 dan 1 Yang disebut dengan binary field image Sementara itu gambar yang memiliki grey level 8 bits Dia memiliki grey level sampai 255 level Sedangkan yang 16 bits Maka dia mempunyai level sampai 2 pangkat 16 Ini yang disebut dengan high color Sedangkan yang 24 bits Dia mempunyai level sebanyak 2 pangkat 24 Yang disebut dengan true color Kemudian 32 bit Sama disebut dengan true color juga Tapi dia mempunyai level sampai 2 pangkat 32 level Format gambar digital memiliki dua parameter Yaitu special resolution Yang terdiri dari pixel x pixel Kemudian color encoding Yaitu bit per pixel Misalnya terdapat gambar yang berukuran 100 pixel x 100 pixel Dengan color encoding 24 bits Dan dengan RGB-nya masing-masing 8 bits Rate green dan blue-nya masing-masing 8 bit per pixel Maka color encoding akan mampu mewakili Dari 0 sampai sekitar 16 juta warna disitu Jadi ada pilihan warna sebanyak sekitar 16 juta warna Dan round disk yang dibutuhkan adalah Space yang diperlukan untuk menyimpan data ini Sebanyak 100 x 100 x 3 byte Karena RGB ada unsur red green dan blue-nya Maka ada 3 byte Sehingga hasilnya adalah 30 ribu bytes Atau sama dengan 30 kilobyte Atau bisa juga 100 x 100 x 24 bits Kalau seandainya 24 bits Sehingga hasilnya adalah 240 ribu bits Nah disini kita lihat ada beberapa Result display kebutuhan memori Sesuai dengan jenisnya Ada VGA, SGA, dan Super VGA Sesuai dengan resolusi dan warnanya Serta kebutuhan memorinya Bisa dilihat dalam tabel Kemudian grafik Grafik menurut Wikipedia Mengatakan bahwa grafik adalah Presentasi visual pada beberapa permukaan Seperti dinding, kanvas, screen komputer, kertas atau batu Untuk menginformasikan atau menggambarkan Atau mengiklankan Entertainment Ada dua jenis grafik Yaitu yang pertama raster Dimana setiap pixel didifinisikan secara terpisah Yang kedua adalah vektor Dimana formula matematika digunakan Untuk menggambarkan grafik Primitif, garis kota Lingkaran, ellipse, dan lain-lain Dengan menggunakan atributnya Gambar vektor Biasanya perukuran lebih kecil Gambar tidak pernah pecah Semua dimana memulasi dilakukan melalui rumus matematika Grafik tidak hanya terdiri dari gambar-gambar statis Grafik tersebut dapat dimanipulasi secara dinamis Sehingga menjadi motion dynamics Yaitu objek dan betonnya bergerak Kemudian update dynamics Dimana objek dapat berubah bentuk dan berubah warna dan lain-lain Transmisikan berat Gambar digital ditransmisikan kepada penerima melalui jaringan komputer Kita dapat mengirimkan gambar dari satu komputer ke komputer yang lain yang letaknya berjauhan Dengan persyaratan jaringan Ada jaringan untuk transmisi gambar Jaringan dapat mengakomodasi transportasi data dengan ukuran besar Transmisik gambar memerlukan transportasi yang reliable, yang handal Kemudian tidak bersifat time dependent Artinya tidak dikandung waktu Berbeda dengan transmisi audio dan video Dimana kalau audio waktunya berbeda Maka akan menghasilkan suara yang terpotong-potong Kemudian ukuran gambar Bergantung pada format representasi gambar yang dipergunakan untuk transmisi Transmisi berdasar format representasi gambar Pertama ada raw image data transmission Transmisi data image yang masih kasar Gambar digenerate melalui video digitizer Kemudian ditransmisikan dari format digital dari video digitizer Kapasitas transmisinya itu sama dengan Spatial resolution kali pixel quantization Contohnya misalnya Gambar dengan resolusi 640 kali 480 piksel Dengan pixel quantization 8 bit per pikselnya Maka untuk transmisi ini diperlukan 307.200 byte pada jaringan komputer Yang kedua yang compress image data transmission Transmisi data gambar yang di compress Di sini gambar digenerate oleh video digitizer Dan di compress terlebih dahulu sebelum ditransmisikan kepada penerima Penurunan ukuran gambar tergantung pada Metode compressi dan compression rate yang dipergunakan Contoh gambar yang seperti ini adalah GPAC dan MPAC Yang ketiga Simbolik image data transmission Di sini gambar direpresentasikan melalui simbolik data Representation sebagai image primitif Bentuknya dasar 2 dimensi atau 3 dimensi Atribut dan informasi kontrol lain Metode ini dipergunakan dalam komputer grafik Contohnya Berapa waktu yang diperlukan untuk mengirimkan gambar VGA misalnya 8 bit compatible Atau SVGA 25 bit compatible Pada jaringan dengan kecepatan 64 KB per second dan 1,5 MB per second Maka jawabannya adalah Untuk yang VGA Karena tadi ukurannya adalah 640 x 80 Kemudian x 8 Jadi VGA itu resumennya 640 x 80 Dikalikan 8 bit Maka hasilnya adalah sekitar 2.400.000 bits Yang super VGA Yaitu ukuran resolusinya 1024 x 768 Dikalikan 24 bits Maka hasilnya adalah sekitar 18 juta bits Sehingga waktu yang diperlukan untuk mengirimkan data gambar tersebut adalah Yang VGA Jadi hasil perkalian tadi dibagi menjadi Dibagi dengan 64.000 byte Sesuai dengan ukuran dari media transmisinya Yang 64.000 kilobit per second Hasilnya adalah 38,4 second Sehingga untuk mengirimkan gambar yang kualitas VGA tadi Diperlukan waktu sebanyak 38,4 second Sedangkan yang super VGA Memerlukan waktu sebesar 294 second Itu kalau dikirimkan melalui media dengan kecepatan 64.000 byte Sementara kalau dikirimkan melalui media 1,5 MB Yang VGA memperlukan waktu sebesar 16 second Yang super VGA memperlukan waktu 12 second Lebih cepat Demikian yang bisa saya mampaikan Berkaitan dengan tes gambar dan email study Apabila ada hal yang perlu ditanyakan Silahkan ditanyakan melalui email Atau melalui telepon yang tertera dalam slide di belakang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh